Horey! Aku suka niup gelembung! Loh? Yah, rusak! Nggak bisa ditiup! Heee! Aku cuma pengen niup gelembung yang cantik! Heee! Kuri siap membantu! Aku nggak bisa niup gelembung! Oke, itu memang menyebalkan. Aku harus menyelesaikan masalah ini. Eh, nggak perlu tongkatnya. Aku punya pener 3D yang jauh lebih baik. Oke, ini polanya. Sekarang pakai pener 3D ku. Mari mulai dengan warna hijau untuk pegangan tongkatnya. Ini dia. Sekarang kita lanjut ke kuning untuk bintangnya. Selanjutnya, warna merah untuk lingkaran. Prosesnya gampang. Dan selesai. Tongkat ajab ini siap dipakai. Oke, aku bikinin tongkat gelembung baru untukmu. Oh, cantik banget! Dan lihat gelembungnya! Yeee! Gelembungnya cantik banget! Oke deh, aku pergi dulu ya. Dadah! Enggak, bukan ini. Aku nggak bisa pakai ini. Ogah banget. Jelek semua. Wah, semua isi lemari bajuku jelek banget. Aku bingung. Hah? Ada apa nih kau berantakan? Uh! Aku nggak punya baju apa-apa. Maksudmu, lihat semua bajumu ini. Tapi Jelek ngajak aku bergencan. Hah? Jelek? Ya ampun, gimana nih? Nah, mungkin kaos ini aja. Gimana menurut Papa? Atau mungkin gaun merah ini? Atau terlalu cerah? Papa nggak yakin itu bagus? Bentar, aku baru dapet ide pintar. Aku lupa punya atasan imut ini. Oh, tapi perhiasanku nggak ada yang cocok. Bentar, Papa tahu kamu harus ngapain? Hah? Aku nggak paham. Bentar, Papa pintar banget. Aku yakin aku punya sesuatu di sini. Tuh, nggak ada apa-apa. Semua sia-sia. Ini bakal jadi kencan terburuk deh. Mending kubatalin aja. Hmm, pasti ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Aku nggak bisa keluar tanpa anting. Nggak bisa. Papa nggak yakin bisa bantu. Bentar, bantal leher ini dan pulpen 3D. Sayang, ini solusinya. Ah, ya ampun. Papa benar. Oke, Papa punya gambar irisan semangka kecil. Sekarang tiru polanya. Mulai dari tinta hitam dan garis luarnya. Terus tebelin semua pinggirnya. Sekarang masuk ke bagian dalam juga. Oke, sejauh ini lancar. Belum selesai. Harus lanjut terus. Waktunya ngisi warna merahnya. Jangan lupa tepi merahnya juga. Kayak gini, sampai ujung sini. Giliran kulitnya. Hijau ini yang paling keren. Seru banget. Harus sering-sering bikin ini. Sekarang, butuh warna hijau yang lebih gelap. Lalu pakai warna hitam buat bijinya. Sedikit di bagian merah. Yap, satu lagi aja di sini. Wow, selesai. Cakep banget. Aku suka. Dan tinggal bikin yang kedua. Dan nambahin gantungan anting. Wah, ternyata hasilnya seimut ini. Aku suka banget. Aku pakai ya. Cakep kan? Imut. Makasih, Pak. Hidup pinter papa berguna banget. Oke, aku kencan dulu sama Jake. Oke, selamat jalan-jalan bareng, Jake. Hah, mana bantal leherku. Ini dia. Mantap. Bentar, apa ini? Oh, foto. Wow, lihat. Dia happy banget. Imutnya. Sekarang udah boleh masuk belum? Hmm, tunggu dulu. Ah, jauh lebih baik. Kamu memenuhi persyaratan. Maaf atas ketidaknyamanannya. Eh, terima kasih. Harus gimana nih? Mungkin aku bisa nyembunyiin kaosku. Tunggu. Ibu perlu melihat pakaianmu. Diem dong. Aku suka permainan ini. Stop. Cukup. Taraaa. Anak nakal. Aku cuma ingin masuk kelas. Tunggu. Aku punya ide. Potong kertas seperti ini. Lalu lingkarkan di leherku. Jadi kerah yang lucu deh. Yuk masuk kelas. Wow, ibu terkesan. Kerah yang sangat bagus. Masuklah. Terima kasih. Lihat nih, Alex. Cukup bergaya, kan? Aku lebih suka sutra Itali daripada kertas. Tapi aku punya aturan sendiri. Aku nggak mau pakai kerah. Buang aja deh. Seriusan. Sebaiknya aku siapin kertas untuk pelajaran ini. Oh iya, aku lupa. Sepertinya aku harus pakai ini. Modis dan praktis. Yakin deh kemejamu nggak bisa begini. Oh, Vio. Susah banget. Banyak yang harus dipelajari. Iya banget. Aku nggak ngerti semua ini. Iya, aku juga nggak paham. Aduh, berantakan banget. Mejaku harus dirapih ini. Mulai aja deh. Caramu nggak banget deh. Mendingan pakai ini. Hah? Apa itu? Hah? Lihat nih. Masukin kertasnya ke sini. Terus putar pegangannya. Bisa buat merobek kertas. Sangat cepat dan mudah. Wow, luar biasa. Andai aku punya mesin penghancur kertas. Hmm, aku tahu. Aku punya mesin penghancurku sendiri. Beri fungsi dengan baik. Ini terasa menyenangkan. Udah selesai. Hmm, tapi mejaku belum rapi. Kertasnya masih menggunung. Menarik deh. Wow, ada yang ninggalin soda. Dan masih ada isinya. Aku nggak mimpi kan? Pasti enak nih. Oh iya. Benar-benar enak. Sempurna. Liam, camilan siap. Mama tahu kamu paling suka jeruk? Eits, cuci tangan dulu kalau mau makan. Kamu tahu kan aturannya? Tanganku bersih kok. Ma, cuci tangan. Ma, cuci tangan. Oke. Ngeribetin banget sih. Tapi kalau itu maunya mama, oke. Aku pakai banyak sabun, Ma. Wah. Licin banget sabunnya. Sulit banget dipegangnya. Udahlah, lupain aja. Semua bersih kan? Aku lapar banget. Oh, tunggu bentar ya. Mama kebelet. Wah, astaga. Liam. Hah, kenapa lagi nih? Nyaris aja aku jatuh. Sabun, kenapa ada di bawah situ? Kayak punya kaki aja. Ayo, tetap di situ. Tunggu. Kayaknya aku ada ide. Pena 3D bisa bikin sabun tetap di tempat. Lihat garis berliku-liku ini. Itu bisa menahan sabunmu. Buat garis-garis langsung di atas sabun. Biar bentuknya pas. Tapi ini belum selesai. Warnain gambar ini pakai pena 3D. Kita pilih gambar unicorn ya. Pakai beberapa warna biar lebih dinamis. Cukup pencet gel warnanya, maju mundur. Dan tarik unicorn. Lihat tempat sabun manis ini. Taruh sabunnya. Pas banget kan? Bagus. Awas aja ya kamu. Makasih udah nyander debu di kamarku. Hah? Apa? Aku lagi bermimpi. Sekarang jam berapa? Lihat HP dulu. Ah! HPku! Tidak! Ah! Jatuhnya keras banget. Kawan! Pasti rusak. Ya ampun. Kacau banget. Ah! Aku mimpi buruk. Hah! Apa yang terjadi? Aku di mana? Oh iya, HPku. Hei! Aku disini sejak jatuh tadi. Ingat! Hei! Ah! Mimpi buruk. Ah! Ya ampun. Aku mimpi buruk lagi. Duh, bentar. HPku. Hih, HPku ada di tempatnya dan bukan di lantai. Tapi aku sekarang jadi takut. Jangan sampai beneran jatuh. Aku tahu harus gimana. Aku bisa pakai pena 3Dku dan bikin sesuatu. Aku mau pakai tinta ungu karena aku suka dan warnain casing HPku. Aku mau bikin zigzag di bagian atas ini lalu kembali keseberang. Dan sekarang bikin zigzag kembali menyeberang. Isi ruang ini pakai banyak tinta 3D. Sip! Habis bagian atasnya, aku lanjut ke bagian samping. Aku mau mastiin semua tertutup dengan baik. Sip! Casingnya udah ketutup semua. Ah! Jatuh! Hah! Jangan khawatir. Aku nggak pecah sama sekali. Hahaha! Ya ampun. Aku khawatir banget. Tapi casing baruku berfungsi baik. Baiklah. Aku akan kembali tidur. Oke. Perhatian semua. Ini akan ada tes. Yes. Nah gitu dong, Madison. Hah? Dia bilang sesuatu. Aku terlalu fokus nge-game. Wow! Madison andal banget. Iya, banyak yang bilang gitu. Nah, kamu bakal tumbang. Mustahil ngalahin dia. Tapi akan kucoba. Jadi ada yang bisa jawab, anak-anak? Pelajaran keren, pak. Eh, makasih. Kurasa itu tak terduga. Uhuh. Aku suka game ini. Ayo, jangan sampai dia menang. Hmm. Ada yang nggak beres nih. Untung aku siap. Itu mirip banget aku, kan? Sip. Sip. Dia masih sibuk. Main terus. Kayak dugaanku. Tunggu. Yes. Aku menang. Tidak. Aku udah nyaris banget. Oh. Ini bakal membekas. Oh. Oh. Jadi disitu tombolnya. Ini harus dibetulin dan tutup gamenya. Tapi gimana? Hmm. Ini sulit. Enggak, itu mustahil. Wah, kayaknya enak. Aku jadi dapet ide keren. Bikin aja burger kecil dari tanah liat di atas tombol itu. Harus ada kejunya nih. Lalu tambah roti di atasnya. Dan kupasang lagi di keyboard. Sempurna. Yes, berhasil. Cepat. Sikap biasa aja. Uh, ada. Apa? Tunggu. Game itu. Aku tadi disana. Game? Pak guru oke. Kami lagi bikin tugas kok. Pasti kepala aku kebentur keras. Sorry nak, lanjutin. Dia bener-bener ketipu. Ayo main. Gak percaya aku dapet F. Jangan sampai mama tau. Dan aku tau caranya. Setrika pake catok rambut. Dan F-nya hilang. Mirip sulap. Oh oh, mama datang. Harus cepet nih. Kayaknya pantes dapet A+. Ada apa ini? Gina, kamu udah pulang. Oh hai ma. Hasil tesku udah keluar. Tunggu dulu. Mama mau lihat. Gawat. Habis deh aku. Mama bangga sama kamu sayang. Otak encermu nurun dari mama. Iya dong ma. Dan otak cerdik dari papa. Sampai juga. Kupikir bakalan telat. Oke. Mana notebookku? Andai bisa pindah meja. Ah ini dia. Uh apa itu? Yah pensilnya kepleset. Sebel. Gak bisa pake penghapusnya. Hai. Apa kabar? Kamu punya penghapus? Ada. Sebentar ya. Aku punya dalam tasku nih. Mana sih? Ih isinya sampah semua. Duh jadinya sel mau minjam. Tunggu. Aku yakin ada di sini. Maaf. Gak ketemu. Oh oke. Tunggu. Apa itu? Maksud kamu apa? Hah. Ternyata ngumpet di situ. Makasih. Aneh deh. Aku harus rapiin tasku. Sebentar. Aku gak tahan lagi. Aku bantuin ya. Aku punya triknya. Ambil karton dan lipat jadi tiga bagian. Lipat satu sisinya. Beri lem pada tepinya. Lalu tempelkan bagian lipatan satunya. Pastikan menempel. Beri lem di bagian atasnya. Sekarang lipat jadi dua. Jadi mirip amplop. Taruh pada satu sisi. Buat lebih banyak dengan warna berbeda. Seperti pelangi. Bungkus dengan selembar foam. Lalu tempelkan perekat velcro. Hias dengan muka unicorn dari foam. Jadi kayak dompet. Dan lucu pula. Ini kubuatkan untuk kamu. Wow. Kamu yang buat. Keren abis. Wow. Lihat deh. Ada tempat untuk semua barang. Gak sabar ingin pakai. Ini yang kubutuhkan. Sempurna. Semua udah masuk. Aku lapar. Perlu camilan nih. Kayaknya ada dalam tasku. Seingetku sih ada ya. Oh. Jangan khawatir. Aku punya sesuatu untukmu. Ini tanda terima kasihku. Apa? Kok bisa muat di situ? Bukan komplain kok. Ini sih favoritku. Gak mau keluar. Waduh. Gawat. Jauh-jauh dariku. Kamu bisa lari. Tapi gak bisa kabur. Duh. Bisa diobrolin dulu gak? Ibu cuma mau lihat nilai kamu. Dia gak mau nyerah. Gina. Tidak. Lihat nih. Gara-gara kamu. Kamu kenapa sih? Maaf. Gak sengaja. Cepat. Bantuin aku. Hmm. Tutupnya gak ketemu. Tunggu. Aku tahu caranya. Ini pasti bisa. Bisa pakai boneka ini. Ya. Cuma kepalanya aja. Lepasin kepala dari badannya. Lalu pasangkan di botol lem. Putar agar tertutup kencang. Wah. Aku suka. Sekarang. Mana nilainya? Ayo cepetan. Wow. Pencet botolnya. Dan lem akan keluar. Hah. Mirip ingus. Agak jijik sih. Tapi lucu. Sukses dengan sempurna. Tempelkan ke tesnya. Gak bakal ada yang tahu. Giliranku. Liatin kalau bu guru datang ya. Wow. Ini keren banget. Hebat Wendy. Dada F. Halo Aplus. Selesai tepat waktu. Akhirnya bisa terkejar. Ibu nungguin hasil tes kamu. Ayo. Ibu lihat lembar tesnya. Ini tesnya. Jangan takut. Hmm. Mengejutkan. Hebat Gina. Kamu gimana Wendy? Oke. Nilaiku. Tada. Aplus lagi. Wow. Ibu sempat yakin kamu gagal. Kerja yang bagus anak-anak. Tunggu sebentar. Apa ini? Ibu gak paham anak zaman now. Sini aku simpan. Tenang. Wih. Wah. Tes ini sulit. Setidaknya aku punya ponsel. Tunggu dulu. Bau-baunya ada. Kecurangan. Aha. Alex. Eh. Gak seperti yang terlihat. Kamu tertangkap basah. Tahu aturannya kan? Aku lagi nelpon mamaku. Harus gimana nih? Tunggu. Aku tahu. Berikan padaku. Hah? Maksudnya apa, Bu? Ponselnya? Tunggu. Gak ada di sini? Mungkin ibu berhalusinasi. Ibu awasi kamu. Bagai elang. Yuh. Nyaris saja ketahuan. Tapi aku beneran menipunya. Ini cuma gambar di ponselku. Aku jenius. Lucu banget. Hey. Perhatikan. Oops. Matematika harusnya gak menyenangkan. Bener banget. Shhh. Sunny. Lihat ini. Wah. Keren banget. Brum-brum. Perjalanan yang cukup seru. Tin-tin. Pinter juga kamu nitirnya. Aku gak punya sim lho. Ada apa di sini? Berikan padaku. Gak boleh main-main di kelas. Duh, maaf. Gak boleh ribut dan usi lagi ya. Padahal lagi seru-serunya. Tangkap, Sunny. Tangkap lagi. Lemparan bagus. Ayo lanjut. Haha. Hup. Tertangkap lagi. Tadi bapak bilang apa? Tetap tenang. Dia gak curiga sama sekali. Seri lagi. Ini udah seri ke-20 kali. Gunting menang dari kertas. Cara ini gak pernah salah. Pesawatku siap lepas landas. Wow. Dia terbang tinggi. Awas. Aku coba ngasih tau kamu. Badanku rasanya gak enak. Maaf. Gak sengaja. Tunggu. Itu kasih aku ide. Pertama, aku perlu selembar kertas. Potong berbentuk angka 0 dan tanda silang. Akanku tempelkan di satu sisi. Lalu ambil buku catatanku. Dan tempelkan bentuk kotak di atasnya jadi papan catur jawa. Ini bisa jadi mainan saat bosan. Ayo main. Aku jalan duluan. Ini sih aku jagonya. Jangan pombong dulu. Hah? Ada apa di belakang sana? Pelajarannya menarik banget. Makasih. Aku berusaha yang terbaik. Mantul. Oke, aku udah peregangan. Hah? Siapa tuh? Oh, ada orang lain yang mau olahraga juga. Oh, boleh juga. Halo, apa kabar? Hehehe, aku pebek aja. Mau olahraga nih? Aku juga. Selamat olahraga. Oh, aku juga harus masang earphone. Biar dia tahu aku seru-seru olahraga. Tapi dia ganteng juga. Hei, lihat. Dia udah gak pake barbel. Ini kesempatanku buat bikin dia terkesan sama ototku. Berat banget. Hei, earphone ku kenapa? Ah, malah lepas. Ya, masukin lagi deh. Itu gerakan apa? Aku mau ikutin latihannya. Aku lain beberapa kali dan... Au, apa sih? Ini seru banget. Ehm, kayaknya ini punyamu. Ah, oke. Push up. Satu, dua, tiga. Au, sekarang dia push up. Aku harus menunjukin kalau aku juga bisa. Tuh, au, aku kesandung earphone. Hehehe, aku emang pengen gitu kok. Dua, satu, dua, dua, tiga, dua, empat, dua, lima, dua, enam, dua, tujuh, dua, delapan, dua, sembilan, tiga, puluh. Hah, apa sih? Earphone mau lagi. Hah, bentar. Earphone ku kemana? Nih ada di sini. Ambil. Dan sekalian pindah ke tempat lain. Sana. Ya ampun, maaf. Tadi lepas dari tanganku. Ya, aku gak peduli. Hah, earphone-nya Berlin. Kenapa gak bisa diam sih? Aku kesel banget. Earphone ku bikin masalah mulu. Sebal deh. Kamu kenapa sih? Gara-gara earphone-nya. Serius? Sini, aku kasih lihat sesuatu. Aku punya headphone dan pener 3D. Isi aja bagian tengahnya kayak gini. Perhatiin ya, aku gak mau ulang lagi. Sekarang lanjut ke bagian di atas kepala ini. Pastiin semuanya ketutup. Lalu ke samping juga. Sip, selesai. Aku bikin modal headphone ku. Siniin earphone-mu. Oke. Sip, makasih. Sekarang lihat aku bakal ngapain. Tinggal selipin earbud-nya ke dalam. Kayak gini. Sekarang gak bakal lepas lagi. Nah, silahkan. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi. Ya ampun, bagus banget. Makasih banyak. Gak masalah. Sekarang aku mau olahraga lagi. Oh iya, olahraga. Ya, aku juga harus olahraga. Loh kok? Pelajaran gak kayak dulu lagi? Sejak kita semua punya HP. Tanya aja guru-guru. Yap, saatnya nyita HP. Terus diamani nih. Kalian udah nyatet pelajaran di pelapan tulis? Oh, aku hampir menang nih. Aku benci tempat ini. Bacain soal fotosintesis kan bosen, pak. Kalau tetap mau pake HP-mu, kamu harus lebih cerdik lagi. Jawabannya udah disini sejak tadi. Balikan ponselmu. Dan buatlah garis pake lem tembak. Terusin sampe bawah ya. Lalu, tempelin pensil warna di atasnya. Sempurna. Lanjutin pake pensil warna lainnya. Boleh juga kan? Nah, sekarang kalau aku selfie, gak bakal ketahuan. Aku lagi nyatet kok, pak. Berhasil. Trik ini genius banget. Pagi hari sebelum ujian emang paling seru. Tahan. Bukumu ada contekannya ya. Oh, kok tau aja sih. Selamat tinggal contekanku. Trikmu jadul banget sih. Selamat ujian ya. Anak-anak ini gak pernah belajar. Selamat pagi. Bukuku, gak ada apa-apanya kok, pak. Bagus sekali, Lily. Silahkan. Aku butuh banget contekan itu. Sejauh ini lancar. Kayaknya pak guru kurang jeli. Contekanku aja bisa lolos. Hei, kok aku gak kepikiran ya? Penggarisku gak ada gunanya. Lily, bagi contekan dong. Angkat aja penggaris yang atas, oke? Untuk ini, kamu butuh dua penggaris. Tulis jawabanmu dan tempelin doble T. Lepas bagian belakangnya, terus tempelin ke penggaris. Pastikan bagian tengahnya pas sama tengah penggaris. Biar bisa kamu lipat kayak gini. Makasih. Saya udah, pak. Biar bisa. Bekukan air di dasar vas. Ambil es batu itu dari gelas. Nah, siapkan cat airmu. Saatnya bikin karya seni. Langsung cat es batunya. Pakai cat warna-warni. Pas es meleleh, cat akan bergerak dan berputar. Warna akan mulai membaur. Terus tambah lapisan catnya. Ini beneran menenangkan. Efeknya luar biasa banget. Hasilnya es cantik, iya kan? Oke, kayaknya aku harus mulai tugas ini. Hah? Kenapa ballpointku? Tintanya habis. Kebiasaan. Oke lah. Sofia, hey. Kenapa, Luna? Ballpointku macet. Pinjemin dong. Oke, aku ada cadangan kok. Ada di sini sih. Eh, bukan ini. Bentar ya. Hah? Kok nggak ketemu sih? Hmm, banyak isinya. Aku harus lebih rapi. Tunggu. Aku ada ide. Aku tahu cara ngerapiinnya. Pertama, pasang gelang karet di atas map. Aku butuh beberapa gelang lagi. Taruh aja semua barangku di sini. Dan di dalam masih ada ruang. Semua di satu tempat dan mudah dicari. Bagus, kan? Ini ballpointnya. Hah? Apa? Eh, iya. Makasih. Ini keren. Mimpiku tadi indah banget. Tesnya membosankan. Aku sih suka. Dasar kutub buku. Seru-seruan dulu ah. Hei, jangan kayak anak kecil. Aku suka soal ini. Eh, aku harus pergi. Eh, ntar dulu. Hei. Apa lagi? Lihat nih. Gosok ballpoint di lengan bajuku lalu puter dikit. Ngaku aja. Kamu tertarik. Wah, kayak pesulap. Kucobain ya. Hmm, kayaknya nggak bener. Pesulap nggak pernah ngasih tahu rahasianya. Mungkin kurang gesekan. Ini dia. Nggak bisa. Ah, aku tahu. Coba kupikir dulu. Ah, aku lupa gravitasi. Dan rotasi bumi artinya. Aku tahu. Biar kucobain lagi. Bukan sulap nih. Terserah. Oh, anak-anak. Diam. Maaf. Kena kau. Ups. Kuawasin kamu, Sofia. Lagi ngerjain nih. Ya kan? Peringatan terakhir. Eh, aku tadi kan punya ballpoint. Kayaknya aku bakal gagal. Baiklah. Apa kalian berdua siap menikah? Lebih dari siap. Aku juga. Baiklah kalau begitu. Tolong pegang tangan satu sama lain. Ya, seperti itu. Bagus sekali. Oh, tapi di mana cincinnya? Oh, iya. Cincinnya. Perasaan ada di kantongku deh. Ada di dalam sini ternyata. Aku nggak sabar mau lihat, Alex. Oh, kayaknya nggak ada cincin di situ. Hah? Cincinnya? Di mana? Pernikahan tanpa cincin. Aku kira kamu cinta aku. Emang? Aku cinta kamu. Aku tahu cincinnya di mana. Aku ambil dulu. Ya ampun. Ini mimpi buruk. Cincinnya mana? Aku harus cepat nyari solusi. Uh, masa pakai ini? Aduh ungu. Mungkin ada barang lain di sini. Hey, lem tembak aku. Pasti bisa deh. Oke, aku punya alas cincin. Tapi batu permatanya hilang. Lem tembak solusinya. Tinggal oles gumpalan emas kecil di ujung sini. Abis itu glitter. Ungu ini cocok banget karena aku tahu ini warna favoritnya. Nah, ini dia hasilnya. Berkilau dan gemerlap. Sip, waktunya masuk ke kotak cincin. Pernikahanku harus berlanjut. Untung aja aku bawa lem tembak. Hampir aja. Aku kembali. Aku kembali untuk pernikahan kita. Aku sampai. Aku di sini. Oke, ini cincin kita yang hilang. Sesuai nyajiku. Miki, kamu mau menikah denganku menggunakan cincin ini? Ya, tentu aja mau. Ya ampun, warna ungu. Kesukaanku. Aku suka pernikahan. Dan itu cincin yang sangat indah. Oh, Miki. Aku senang kamu suka cincinnya. Nah, Miki. Silahkan keluarkan cincin untuk Alex. Cincin? Cincin untuk Alex? Oh iya. Seharusnya ada di sini. Haha. Kita emang jodoh. Ya. Aku permisi sebentar ya. Dan dia pun pergi. Mungkin bakal lama. Mau main gunting batu kertas dulu? Sempurna. Liam, camilan siap. Mama tahu kamu paling suka jeruk? Eits, cuci tangan dulu kalau mau makan. Kamu tahu kan aturannya? Tanganku bersih kok. Ma, cuci tangan. Oke. Ngeribetin banget sih. Tapi kalau itu maunya mama, oke. Aku pakai banyak sabun, Ma. Wah. Licin banget sabunnya. Sulit banget dipegangnya. Udahlah. Lupain aja. Semua bersih kan? Aku lapar banget. Oh. Tunggu bentar ya. Mama kebelet. Wah. Astaga. Liam. Hah? Kenapa lagi nih? Nyaris aja aku jatuh. Sabun? Kenapa ada di bawah situ? Kayak punya kaki aja. Ayo, tetap di situ. Tunggu. Kayaknya aku ada ide. Penat 3D bisa bikin sabun tetap di tempat. Lihat garis berliku-liku ini. Itu bisa menahan sabunmu. Buat garis-garis langsung di atas sabun. Biar bentuknya pas. Tapi ini belum selesai. Warnain gambar ini pakai penat 3D. Kita pilih gambar unicorn ya. Pakai beberapa warna biar lebih dinamis. Cukup pencet gel warnanya. Maju mundur. Dan tadaa. Unicorn. Lihat tempat sabun manis ini. Taruh sabunnya. Pas banget kan? Bagus. Awas aja ya kamu. Aku mau beli yang itu. Pilihan bagus. Silahkan. Ini Betty. Ayo pergi sayang. Emang. Tunggu nak. Mama harus jawab telpon. Halo? Oh hei. Senang deh kamu telpon. Mama. Gak mungkin yang bener aja. Oke Betty. Permen loliku. Belum 5 menit. Kotor banget. Balonku kemana? Tidak. Kembali. Maaf balonku. Kenapa hal buruk menimpa orang baik? Betty ada apa? Oh nanti aku telpon lagi ya. Gak apa-apa sayang. Mama punya solusi. Ini darurat. Senang berbisnis denganmu. Lumayan buat bayar kosan. Jangan sampai ini terulang. Ikat talinya pada permen loli. Segini cukup. Nih Betty. Wow makasih ma. Lihat balonku gak terbang. Ah bagus sayang. Mama seneng banget. Mama. Tenang ada mama. Oh seru juga. Yes. Kita berhasil masuk tepat waktu. Hei kalian. Jangan berisik. Waktunya ujian. Oh iya ujian. Untung kita udah siap-siap. Bagus. Aku juga udah siapin contekan. Kita pasti lolos ujian ini. Hei. Ngapain kalian senyum-senyum? Mencurigakan. Waktunya ngescan contekan. Ah sudah kuduga mereka bikin contekan. Perhatian. Ini dilarang. Hei. Kalian pikir bisa nyontek gitu aja? Setung-tung contekan terang-terangan gini. Kalian pikir bisa lolos dan gak dihukum? Kalian ketahuan sekarang. Kamu juga yang di sana. Punya apa kamu di botol minum ini? Kopi dingin? Hei. Tunggu dulu. Apa yang kamu sembunyiin di sini? Tulisannya kecil banget. Canggih juga kamu. Tapi tetap aja contekan. Kamu gak akan lolos gitu aja. Tidak. Aku gak mau gagal ujian. Tunggu dulu. Kayaknya aku punya ide. Aku lupa. Aku juga nyimpen contekan di antara jariku. Yah. Terus aku gimana nih? Ih. Apaan nih di sepatu? Iyuh. Permen karet. Tunggu. Tempelin aja kertas contekan di bawah sepatu. Nah, beres. Aman dan bersembunyi. Sekarang aku punya kunci jawaban ujian. Ada apa ini? Enggak, Pak. Aku lagi kipasan aja. Panas. Dan dia lagi yoga. Hmm. Oh, oke. Kayaknya aman. Lanjut kerjain ujiannya. Dan kita pasti lulus ujian. Sedikit bayangan di sini. Aku menciptakan mahakarya. Ah, pensilku patah. Kenapa selalu terjadi pada aku sih? Nyebelin banget. Untung aku selalu siap. Aku selalu simpan rautan di sini. Ini dia. Hmm. Udah cukup penuh. Bersihkan dulu deh. Hei, hati-hati dong. Masa sih? Kayaknya aku lebih kuat dari yang kukira. Eh, oke deh. Terserah aja. Tapi ini gak nyelesain masalah pensilku. Harus gimana sekarang? Ah, enak. Eh, Alex. Kamu lagi ngapain? Aku lagi meraut pensilku. Kelihatan kan? Eh, kayaknya enggak deh. Gak berhasil. Stop! Kenapa emang? Pensilnya bandel. Turunkan bednya. Oke, kamu bener juga. Aku punya rencana cadangan. Jangan! Harus gimana dong? Ah, sini ku bantu. Kamu bisa pakai ini. Itu jawaban masalahku. Sini kamu pensil. Kamu akan jadi bagus dan runcing. Ini jadi mudah banget. Trim, Sunny. Mungkin santai aja merautnya Alex. Kamu ngomong apa sih? Kayaknya itu udah cukup. Serutan pensil di mana-mana. Dia, dia menggila. Lagi, lagi. Aku ingin lebih, denger aku. Kayaknya dia punya masalah. Ini mulai terasa aneh. Tunggu. Mungkin aku bisa pakai botol ini. Iya, aku tahu harus apa. Lepaskan tutupnya dan bikin lubang di tengahnya. Ukurannya pas. Lanjut, aku perlu lem tembak. Beri lem di sekeliling lubang dan tempelkan rautan ke tutup. Tunggu sampai mengering. Lalu aku pasang kembali tutup botolnya. Ini yang dia butuhkan. Alex, stop. Kamu harus coba ini. Botol kosong. Tunggu. Ada rautan di dalamnya. Aku akan coba. Doakan semoga beruntung. Ini mau wadahi semua serutan. Makasih, Sunny. Kamu yang terbaik. Tos dulu dong. Uh, sebaiknya aku bersihin botolnya. Astaga. Iya, nah kayak gini. Banyak sekali makanan yang disita. Tapi aturan tetap laturan. Gak ada yang bisa melewatiku. Uh, perutku keroncongan. Mungkin makan camilan dulu. Gak akan ada yang tahu. Hmm, coklat. Lezat banget. Duh, hampir aja permenku jatuh. Uh, uh, duh, gawat. Aku harus segera ke kelas. Aku harus tampak galak. Stop. Kamu tahu kalau gak boleh bawa makanan ke kelas? Ini zona bebas camilan. Itu coklat ya di wajah bapak. Kamu ngomong apa? Hmm, tapi makanan tetap dilarang. Gak adil. Wow. Nyaris aja celaka. Tunggu, camilanku. Uh, hari ini beneran bencana. Udah ngidam pengen memakannya. Mendingan kuambil aja deh. Berantakan banget. Permen jeli bertebaran di lantai. Tunggu sebentar. Lihat itu. Matahari melelehkan permen jeli. Coba ku lihat. Wow. Hei, aku jadi punya ide. Aku akan lepas penghapus dari pensilku, lalu masukkan sedotan seperti ini. Akanku potong sisanya. Tampak bagus. Sekarang ambil lilin yang menyala, aku akan lelehkan permen jeli di atas api. Hmm, baunya harum. Aku mau ini berubah jadi cairan. Lalu tuangkan jus permen jeli lezat ke dalam sedotan. Jangan sampai tumpah ya. Aku akan tunggu sampai mengeras permen jeli rahasia. Oh, yeah. Eh, kamu lagi. Aku nggak bawa makanan. Ripik ini enak banget. Fiu, ternyata berhasil. Aku emang pantas dapat hadiah. Hmm, lezat banget. Itu yang ku mau. Tuh, legaan. Lanjut ngasih nilai lagi. Yang ini E+. Aduh, kamu gagal. Banyak banget yang jawab salah-salah nih. Fiu, banyak juga kerjaanku. Ah, udah jam segini. Aku harus selesaikan ini secepatnya. Tinggal sedikit lagi. Ah, ya ampun. Mimpinya serem banget. Ya ampun. Jidatku kena tinta semua. Wah, sekarang harus ku bersihin. Semoga penghapus ini bisa ngilangin. Tunggu dulu. Aku bisa manfaatin cincin ini. Tuangin aja lem panas ke cincin ini. Dan tempelin penghapus. Terus bikin huruf di atasnya. Huruf F pastinya. Nah, aku punya satu nih tiap tangan. Buat nilai lulus dan gagal. Hasilnya bagus banget. Lanjut ngasih nilai lagi. Coba aku lihat satu. Dan cek jawabannya. Stempel pakai cincin nilai A. Yang ini dapet F. Yang ini dapet A. Coba aku lihat yang ini. Bagus nilai A. Ini yang terakhir. Ah, aku jadi cepet banget ngerjainya. Aku jadi bisa menghemat waktu. Waktunya pulang. Aja buku tulisku. Tempel selotip di tepinya. Pakai cat papan tulis. Tutup seluruh sampul buku dengan cat. Sebenarnya ini bisa bikin rileks. Hampir jadi. Biar kering dulu. Nah, lepas selotipnya. Hati-hati jangan sampai catnya rusak. Aku nggak butuh papan tulis. Pakai buku tulisku aja. Tulis soalnya di sampul buku ini. Berfungsi dengan baik. Aku cuma butuh jawabannya. Eh, apa yang terjadi? Oke semua. Siapa bisa jawab soal ini? Kamu? Tapi, oke. Ayo kemari. Tenang, tenang. Kamu nggak cerdik lagi sekarang. Ah, oke. Kayaknya aku tahu. Kalau itu gimana? Salah. Duduk. Kamu mikirin apa? Kurangin ngeprank dan belajar lebih banyak. Biar ku bersihin ini. Kamu? Medicine? Aku? Aduh, gawat nih. Hmm, mari kita lihat. Miki, cuba maju ke meja bapak. Benar, cepat maju ke sini. Sekarang baca tulisan yang ada di pepan tulis ini. Hmm, tulisan apa ya, Pak? Nggak ada apa-apa tuh? Hah? Ya ampun, ternyata jatuh ke lantai. Bapak ambil dan pasang lagi di pepan pakai magnet dulu. Wah, jatuh lagi. Magnet payah. Tapi intinya ini waktunya ujian. Apa kamu siap ujian, Miki? Ujian? Gini, menurutku... Tunggu bentar. Aku tahu harus gimana. Aku punya wadah cupcake. Ambil magnet dan taruh tepat di dalamnya kayak gini. Lalu isi semuanya pakai lem panas. Tuh, lihat. Mirip karamel ya. Tapi yang pasti rasanya beda. Selesai. Lemnya udah sampai atas. Sekarang tambahin taburan yang lucu dan cantik. Taraaa. Lemnya udah kering dan prakaryaku selesai. Permisi, Pak. Aku bikin sesuatu buat Bapak. Hmm, Miki. Kamu tahu aturannya. Lihat nih. Dilarang bawa makanan ke kelas ini. Oh, lihat deh. Ini bukan kue beneran. Sini kutunjukin. Taraaa. Lihat. Ini magnet. Oh, Bapak ngerti. Bagus sekali. Kamu hebat, Miki. Bapak terkesan. Dan dengar. Bapak mau langsung ngasih kamu nilai. Siapapun yang bikin magnet menarik begitu, pantas dapat nilai A+. Bagus. Sekarang silahkan duduk. Jadi penasaran mau lihat dari dekat? Mungkin gigit sedikit. Bercanda ya. Hmm, bosen juga nih. Enaknya ngapain ya? Aku tahu. Saatnya berkarya seni. Kumulai dengan cat oranye ini. Seni itu seru. Kalau kamu kreatif, nggak bakal bosen deh. Tapi jangan lupa minum. Aduh, aku mikirin apa sih? Jariku melepotan, cat. Sial, kotor banget. Harus gimana nih? Gelasnya penuh, cat. Hmm. Tunggu. Aku jenius. Oke, saatnya mulai dengan gelas bersih dan seujung jari cat. Segitu cukuplah. Terus bikin garis berlekuk di atasnya. Bagus. Tambahin lagi, ah. Terus tambahin coretan di bawah olesan warna. Beres. Wih, imutnya. Gelasku kayak dililit lampu. Ini jauh lebih bagus dari yang tadi. Sulit dipercaya aku nemuin ini. Saatnya minum jus lagi. Nah, itu yang kumaksud. Hei, gimana jaket baruku? Ini diskonan lho, 50%. Keren gak? Iya sih, bagus. Aku tahu. Tapi lihat jaket baruku. Kalau casing baruku gimana? Glitter sih udah kuno. Aku pake popit. Terserah, aku juga punya buku udah kuhias stiker. Hati, bintang, dan juga es krim kecil. Apa? Bukuku polos dan bikin bosan. Gak bisa nih. Pasti ada cara. Aku punya spidol. Eh, aku punya ide. Ada spidol dan pisau. Potong aja ujungnya. Terus potong beberapa kali lagi biar mirip hati. Oh, lihat hasilnya. Terus keluarin bukuku. Ini mau ku jadi sampel. Juga gak melulu harus hati lho. Ini dia. Aku juga punya hati dan bintang. Ya kan? Bukuku juga bagus. Gak usah pake stiker. Wah, sulit dipercaya kamu bikin itu. Lupa itu harus membalikin eskrimku. Bukan jalan berbatu. Iya, saatnya melukis. Aku seniman. Aku jago dalam seni. Melukis itu seru. Oh, tidak. Laptop dia kena catku. Aku tahu. Bersihin aja. Eh, kok malah bernoda? Aduh, ya malah makin parah. Jadi pink semua. Dia bakal marah besar nih. Dia bangun. Kamu ngapain? Kok ngeliatin mulu? Kok aneh? Mencurigakan banget. Tunggu. Ah, laptopku. Kenapa nih? Kau kamu cat pink? Hmm, apaan nih? Sedotan. Eh, aku bisa ngilangin corotan ini. Oke, ini laptop malangku yang kotor. Aku butuh cat lagi. Betul, itu solusinya. Putih dan kuning juga. Dan sedikit ungu. Cantiknya. Dan mungkin sedikit coklat kekuningan ini. Oke, sekarang pake sedotan. Kumulai aja niup catnya. Pake udara buat ngedorong cat di seluruh laptop. Lanjut terus. Aku suka aneka warna. Pola dan tekstur yang terbentuk keren. Wah, hasilnya karya seni istimewa. Indah. Jadi inget ombak di laut. Sulit dipercaya hasilnya sebagus ini. Wah, lihat laptopnya. Keren. Bagus. Gak ada orang. Saatnya ngambil sejenak. Wah, permen. Mau dong. Eh, sama-sama. Wah, semua diambil. Aku mau kebagian. Hmm, aku butuh itu. Eh, aku ada permen karet. Ini udah kutunggu-tunggu. Itu permen karet? Bukan. Eh, itu punya aku. Kenapa selalu aja gini sih? Imbelin banget. Oke, yang wajar aja. Gak ada yang curiga kok. Aku akan cepet. Kok bau keripik kentang? Aku harus makan itu. Hah? Aku akan diam-diam. Mungkin bukan apa-apa. Ayo, ayo, ayo. Apa? Hei, balikin. Aku osong. Huh? Tunggu. Aku rasa aku ada ide. Mulai dengan potong tabung jadi dua. Lalu tutup pakai kertas cantik. Bagus. Isi dengan permen favorit sampai setengah. Terus masukin tutup plastiknya. Taruh pensilku di atasnya. Jadi kayak tempat pensil, kan? Tapi untuk mempetin rahasia lezat. Ini kesempatan. Kalau kertasku geser naik, aku bisa ambil permen. Gak bakal ada yang tahu. Hmm, aw, cuma pensil. Kirain permen. Fiu, nyaris banget. Tapi berhasil. Wah, kita kayak profesional aja. Ini buat apaan sih? Lihat. Rodanya harus diputar. Pertama, merah. Kita harus menutup mata. Mustahil banget. Kita cobain aja deh. Satu, dua, tiga, mulai! Wah! Coba aja lah. Menurutku hasilnya bakal lumayan sih. Gak berantakan, kan? Virasatku sih hasilnya bakalan bagus nih. Aku selalu mulai dengan wajah. Baru sekelilingnya. Semoga yang kuambil biru. Wah, dia beneran liat banget. Selama dia gak ngeliat, gak masalah. Sepertinya bisa ku bikin sambil merem. Jauh lebih keren nih. Kurasa ini berjalan lancar. Kayak apa punya Annie ya? Dia gak nutup mata. Kamu ngelanggar aturan. Eh, kamu juga? Eh, kurasa itu adil. Oke, yuk kerja yang bener. Mulai! Aku gak tau apa yang kulakuin. Tapi gambarannya ada di kepalaku. Dan bisa dibilang kueku pasti keren. Siap? Wah, saatnya dibalik. Uh, lihat! Wah! Eh, terserah lah. Itu mirip banget sama... Ya, kamu tau lah. Harus banget nih. Bisa seburuk apa sih? Baunya luar biasa. Rasanya? Gak begitu. Kamu kenapa? Jijik! Apa punyamu enak? Kita cari tau. Ya ampun. Sebetulnya lebih dari lumayan. Mau? Oke. Makasih. Coba kita cicipin. Enak lho. Jangan nilai buku dari sampulnya. Selanjutnya apa? Oh, imutnya. Oh. Lihat peralatan seni ini. Keren banget. Wah. Aku juga punya. Eh, kita putar dulu. Dan biru. Artinya? Tanpa tangan. Tidak masuk akal. Harus kita lakuin. Kuas siap. Tanpa tangan. Aku ada ide. Pakai aja semua warna. Toh gambarnya unicorn. Keajaiban dimulai. Awalnya akan kelihatan jelek. Percaya aja sama prosesnya. Rahanku capek. Tanpa tangan. Gak masalah. Wah. Bukan itu yang kumau. Jadi kayak lumpur gini sih. Punyamu gimana? Caraku sih beda. Benda ini susah diatur. Oke, lanjut terus. Ini lebih berat daripada nge-gym. Punyaku bagus dan halus. Lihat garis-garisnya. Berhasil. Dan hasilnya? Sangat bagus, kan? Indah. Seindah pelangi. Cakep, kan? Aku pasti menang putaran ini. Hei, Annie. Lihat. Wah. Ia manis banget. Capit-capit kecilnya. Harus ngapain lagi nih? Aku gak ngerti. Entahlah. Terus apa? Hah? Waktunya dibatasin. Lebih baik kita mulai. Kepiting biasanya merah, kan? Aku ada ide keren. Pasti bakal bagus. Aku belum pernah ngegambar kepiting. Waktuku hampir habis. Gimana dengan Annie? Catnya aja belum kutuang. Tunggu. Aku tahu harus ngapain. Cuma harus cerdik dikit. Hah! Kena kau. Seriusan deh. Gak sengaja. Berhasil juga. Hah! Tidak, tidak, tidak. Jadi makin parah. Sayang banget. Kasian deh kamu. Akanku balas ntar. Tapi, ini bisa dimanfaatin. Taraaa! Gak perlu sebel lagi. Jawabannya pas di depanku. Jari bisa jadi kuas terbaik. Aduh, waktu hampir habis. Gak masalah sih. Siap buat tunjukin hasilnya? Eh, punyamu kok sebagus itu. Eh, punyamu kok sebagus itu? Habis itu gambar lingkaran kecil begini. Sekarang, aku mau ngisi lingkaran kecil ini juga. Bolak-balik, bolak-balik. Sip, beres. Waktunya, masang potongan kecil yang udah aku buat ini. Sambung di sampingnya. Sekarang, aku butuh kuning. Lanjut gambar huruf dengan tinta 3D kuning. Topi kecil ini tinggal dipakai tepat di kepala aku deh. Sekarang, aku siap. Hukum, awas! Oh, apaan nih? Hei, kamu ngapain? Ah, ya ampun. Beneran kena. Aku salahin bebek kecilku aja. Ah, ya salah dia. Wah, tempat perman kosong. Lebih baik kuisi. Nah, terus sembunyiin dari Ashley. Rak itu cocok buat nyimpen. Dia gak bisa nyari di sini. Itu kan pikiran Mama. Mama pergi. Kesempatanku nih. Aku gak nyampe nih. Harus pake cara lain. Aku tau. Naik bangku ini biar tinggi. Udah deket. Dapat. Aduh. Wow. Aduh. Setidaknya aku dapet permen. Sepadan banget. Kamu lagi ngapain, Ashley? Oh, hai ma. Mama kecewa berat, Ashley. Aku harus kreatif. Kuumpetin di mana permen ini? Hmm. Tunggu. Ashley benci sayuran. Aku ada ide. Kosongin kantong sayuran ini. Dan isi sama permen. Ashley gak akan nyari di sini. Yang ini tomatnya segar. Cocok buat saladku. Oh, hai Ashley. Eh, kosong. Mana permennya? Gimana kalau sayuran aja? Mama serius? Yeah. Udah nyoba? Ini layak dapet coklat. Hmm, lezat. Hmm. Hmm. Enak banget tidurku. Dengerin lagu dulu. Ah, biar melek. Halo. Hei, aku suka lagu ini. Jadi pengen joget. Pakaian lengkap. Cihuy. Aku siap menyongsong hari. Gitu caranya. Tolong sepatunya. Yoi, bro. Biarin jalannya aneh. Yang penting joget terus. Ah, kecium baunya. Bau alam nih. Hei, itu Liam. Apa kabar? Apa? Hai. Eh, tunggu. Jangan. Liam. Ngapain dia begitu? Liam. Stop. Ada kulit pisang. Dia gak melihat ya. Ya ampun. Wow. Aku gak apa-apa. Gak ada yang bisa ngerem gerakan ini. Tapi. Uff. Astaga. Headphone ku. Gak bisa denger lagu lagi dong. Terus gimana dong nih? Yang ini bassnya kurang nendang. Kecuali kalau aku bikin sendiri. Dan aku cuma butuh pena 3D. Saatnya mengarsir. Lanjut terus garis demi garis. Terus taruh bagian yang ini. Pakai pena 3D biar bisa nempel. Kalau udah kering semua, pasang semua bagiannya. Pasang juga ini di sana. Taraaa. Nah, rapi dan aman. Liam, kamu oke? Oh iya. Lihat nih. Headphone ku balik lagi. Yaudah. Dadah. Hari ini sepi banget. Aham. Aku mau motong sama nata rambut. Oh oke. Aku siap membantu. Silahkan duduk di sini. Makasih. Aku duduk ya. Bagaimana cuaca di luar? Masih panas? Oke. Apa yang bisa aku bantu hari ini? Potong sedikit aja ujungnya. Biar ujung bercabangnya hilang. Oke. Aku akan melakukannya untukmu. Kursinya aku atur dulu ya. Bentar lagi. Sedikit lagi. Dikit lagi. Oke. Aku siap mulai. Rambutmu indah. Pasti dirawat dengan baik. Kok susah di bagian sini? Kenapa ya? Kok berhenti? Tenang. Jangan khawatir. Semuanya terkendali. Ya ampun. Sisirku patah jadi dua. Kenapa? Kenapa wajahmu begitu? Oh, nggak apa-apa. Bukan masalah. Gimana nih? Itu sisir terbaikku. Bentar. Aku tahu. Pena 3D andalanku. Masalahku pasti beres. Tinggal gambar sisir. Terus tinggal dibikin yang sesuai. Isi aja pake tinta 3D pink favoritku. Oke. Sejauh ini lancar. Kayak gini. Bagian depannya. Dan sekarang kegagangnya. Aku mau pake warna hijau muda yang indah ini. Warnanya cantik banget. Nggak perlu banyak-banyak. Dan selagi bikin sisir baru. Sekalian aja bikin yang lebih indah. Kalau udah selesai. Aku mau bikin bunga juga. Oke, hampir beres. Dan bola. Sisir baru. Oh, dia ketiduran. Aku harus ngebut nih. Lanjut nyisir lagi. Oh, maaf. Aku pasti ketiduran sebentar. Ayo dong, Tas. Kerjasama dikit. Nggak kebayang semua barangku bisa jatuh begini. Apa? Ya ampun. Kok Tasnya bisa ngabang gitu? Bagus, Tas. Kamu berhasil ngikutin aku. Waktunya ngemil. Hmm, aku nggak terlalu suka nih. Au, apa-apaan. Mungkin apel ini bisa ngenyanyin. Meh, agak kurang pas. Au, lagi. Apaan sih? Aku di sini loh ya. Aku haus. Astaga, airku udah habis ternyata. Hmm, ketangkep nih sampahmu. Oh, lihat tas kerenmu ini. Ini lebih keren dari tasku pastinya. Hei, boleh nggak? Aku mau selfie sama tasmu. Oh, boleh dong. Yuk. Wow, tas murid itu keren banget. Aku harus bisa foto sama dia. Tas ini sempurna buat sekolah. Bagus. Hah, yang bener aja sih. Tunggu dulu. Botol plastik ini ngasih aku ide. Waktunya ngerahin skill kerajinanku. Aku punya risleting ini dan ada botol plastik ini juga. Pasang keliling di botol kayak gini. Buka risleting-nya dan potong botolnya. Taraaa! Aku bikin wadah kecil pake botol. Sekarang aku mau cat warna silver dan tambahin api-api. Jadi udah roket. Coba buka dan masukkan kertas biar stabil. Nah, masukin deh semua pulpen dan pensilku. Jangan lupa cemilan juga. Permen emang enak banget. Sekarang bisa ditutup dan beres. Waktunya pamerin roket kerenku. Pansilku keliatan makin keren. Dan aku bisa ngembir tapan aja. Roket kecilku berfungsi sesuai yang ku mau. Aku juga suka. Wow, sorry. Aku harus pergi. Hei, boleh liat ransilmu gak? Ini tuh roket ya. Wow. Gak mungkin. Kamu bagi-bagi cemilan juga. Gokil. Ya ampun. Aku dari pusat perhatian. Aku gak suka. Enggak, enggak. Udah cukup. Aku mau pergi. Loko. Dada sekolahan. Gak mungkin. Dia pergi kemana luar angkasa. Wow, itu ransil paling keren yang pernah kulihat. Mungkin punyaku juga bisa gitu. Ransil, terbangin aku ke luar angkasa. Di sini tenang dan namai banget. Aku suka. Harus diapain dong. Parah banget. Aku mau muntah. Itu sih bukan masalah besar. Cuma lalat kok. Hei Alex, boleh buatku gak? Silahkan aja. Semoga kamu baik-baik aja. Minggir kamu. Hmm, mewah abis. Enak banget. Sulit dipercaya mereka nyuruh aku duduk di lantai. Jadi susah nih ngerjainnya. Hah, lagi ada hujan uang ya? Apa yang terjadi sih? Terus mereka ngasih aku berlian. Iya, satu doang. Bayangin deh. Kelas akan segera dimulai. Ah, sudah waktunya. Aduh, aku cabut dulu ya. Nanti ku telpon lagi. Mau kemana? Tunggu di situ. Ada masalah apa? Biar dicek dulu. Aku tidak punya waktu untuk ini. Seperti dugaanku. Kamu gak pake kebeja? Kita lihat saja nanti. Papa, kirim helikopter sekarang. Eh, apa yang terjadi? Aduh, ada apa nih? Selamatkan diri kalian. Oh, kiriman khusus hanya untukku. Terima kasih. Ini yang kubutuhin. Tinggal dipake. Harusnya cukup sih. Langsung coba aja. Harus terlihat rapi. Hah, kayak biasanya. Ini dia karya suminya, Kak. Ayo dibeli. Ya ampun. Enggak, ah. Makasih. Yah, ditolak lagi. Ah, orang asing. Tolong. Eh, tenang. Kenapa kamu? Gak ada yang mau beli karya aku. Kak, eh. Apain dibak sampah? Mau diapain sampah itu? Kamu belum berjaya, Kak, ke? Oke, lihat saja. Tutup ini mau ku taruh di atas kertas. Dan semprotin cat di kertas. Aku mau cat seluruh kertas. Jangan takut catnya kena tutup ya. Terus, tambah sedikit cat putih di sudut bawah sini. Penuhin aja bagian ini. Terus, giliran kantong plastiknya. Tekan cat putih pake kantong. Catnya bakal terangkat dikit. Nah, gini. Lalu aku mau bikin bintik-bintik pake cat putih. Saatnya ngebuka tutup. Nah, beres. Tadaa. Wah, Kak, keren banget loh. Gak nyangka bikinnya mudah banget. Nih, buat kamu. Aku mau lukisan itu. Ambil semua uangku. Ai-Nih, buat kamu app using Facebook terima kasihitelah ada dikubanku. Aku mau kasih tuh. Oke. Terima kasih.